nanti kamu share ke anakmu itu power itu ngeklik bantang anda ketemu orang prospek tapi mintanya dia bukan mintal business mintanya mintal puli mintal oke orang yang namanya mintal mintal itu kan ini loh, bukan tenaga loh iya, kalau tenaga lain loh dia, kamu ngomong tentang apa mbak dikirimnya ada pensiun tapi, aku ngomong tapi tapi dia mintanya bambu mintalnya puli paham gak? walaupun anda mau cek sampe bikin yang buruk gak nyangkut dia akan pergi blokin anda nomor HP dia akan cuek sama anda, paham gak? saat itu anda sakit gak kira-kira? terasa sakit kan? sekarang gak usah sakit kenapa? karena banyak orang bermental puli daripada mintal, mintal, mintal nah, mintal bisnis itu apa tuh? maka dia saya ngomong jujur orang gak bisa lihat dengan kasat mata saya gak bisa lihat dengan anda ini mintanya apa saya gak ngerti walaupun dia I care walaupun dia leader milioner kita ngomong hari-hari kan duit, duit, duit dan duit kalau saya ngomong duit anda mentalnya bisnis oke anda akan nyangkut anda akan connect seperti bluetooth seperti bluetooth connect walaupun ini samsung ini sony contoh kan bluetooth sony sama samsung beda tapi mentalnya mereka sama-sama bisnis butuh duit nyangkut ya akhirnya apa? job join dan kalau dia leader atau dia milioner atau IM anda ngomongin mental bisnis dia akan ngebom walaupun dia dari kalangan kelas bawah walaupun dia karena dia sadar dia miskin karena dia butuh duit paham? itu namanya mental bisnis jadi jangan pernah punya pikiran oh kenapa saya mau ditolak orang anda tuh udah mental bisnis makanya orang yang setiap anda temu dia gak mau sama anda contoh karena anda belum menemukan mental bisnis orang paham gak? so dia pergi ninggalin anda blogin anda ngantain anda atau apa macam segalanya is okay gak masalah tapi ingat kembali lagi ke diri kita diri lagi ke anda saya ini percaya gak adanya bisnis kalau saya percaya mentalmu sudah bisnis dan untuk memberi mental kita lebih kuat berarti kita butuh training kita butuh masukan kita butuh mendengar banyak mendengar daripadalah bicara kalau anda punya anak banyak bicara hati-hati itu juga bahaya